Mereka itu 50% gak pernah dapet teguran Kalo eh jangan meropok di petafel kayak gitu gitu Buat yang smoke near pregnant women ini Terus dari 88% mereka penyadari kalo pregnant women itu Mendapatkan hak asasi untuk udara bersih Tapi mereka sendiri juga ternyata feeling uncomfortable Jadi kayak mereka itu gak suka kalo misalnya ditegur sama istrinya sendiri Walaupun mereka tau istrinya punya hak asasi untuk mendapatkan udara bersih Terus mereka ada kesan sukan ketika mereka ingin menegur saudaranya atau tamu Ketika tamu itu datang berkunjung dan berapa di dalam rumah Nah ini media exposure Jadi kita ternyata hanya sedikit yang unexposed Tapi ternyata dari eksposenya itu sendiri Paling banyak itu diposter Gimana poster sama segera pet ini cuma sebatas informasinya Jadi at least itu gak terlalu signifikan dampak Ke yang tadi pengetahuannya itu tadi 30 detik lagi mbak Ini hasilnya Jadi kita dapat lihat disini kalo ternyata knowledge itu Yang bisa menyebabkan komitmen mereka untuk pengetahuan rumah bebas asap rokok Jadi disini saya sekilas aja Ternyata ada strong correlation Antara ilmu pengetahuan sama Pengetahuan untuk pengetahuan Terus ternyata ada suatu penelitian bahwa Apabila mereka pengetahuan itu Ternyata mereka juga mematuhinya Setelah keeping their promise selama 3 bulan ini Terus juga mengurangi adanya Remaja untuk mencoba-coba merokok Dari hasil komitmen itu tadi Sama juga mengurangi resiko dari anak untuk merokok Tapi akan disampaikan oleh Bapak Sukarni Malik Mengenai challenges in developing a smoke free home initiative In Lombok Utara, Nusa Tenggara, Barat Kepada Bapak Sukarni, kami persilakan Saya berdiri di sebelah kanan saja Supaya tidak lupa tadi Ibu-ibu cantik gitu ya Saya ingin mempresentasikan Jadi ini masih berkaitan dengan present ter pertama tadi Ini merupakan bagian dari penelitian yang lebih besar Di Nusa Tenggara Barat Kita melakukan penelitian Terkait pengaruh paparan asal prokol Terhadap berat lahir rendah DBLF Ini sudah berlangsung dari tahun 2015 Dan masih berlangsung sampai sekarang Pada kesempatan ini saya ingin memaparkan Apa sih tantangan-tantangan kami di lapangan Tentang bagaimana pengembangan Rumah Bebas Asap Rokok di Lombok Utara Perkenalkan, saya Sukarni Malik Penelitian ini didanai oleh Regisait Bekerjasama dengan RPA Internasional Dan Pusat Kajian dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM Ya, di Nusa Tenggara Barat sendiri Pada tahun 2014 itu sudah ada perda Peraturan daerah nomor 3 Tahun 2014 tentang KTR Namun dalam implementasinya Ini masih belum optimal Banyak masyarakat yang tidak tahu Tentang KTR itu sendiri Dan dalam pelaksanaannya Baik itu di kawasan-kawasan yang seharusnya Tidak boleh merokok Tapi masih Banyak dan masih belum optimal Pelaksanaannya Sehingga perlu Adanya pengawasan yang lebih optimal NTP juga merupakan salah satu dari 10 provinsi Yang merupakan penanam tembako terbesar di Indonesia Jadi bisa dibayangkan bahwa NTP juga menjadi PAD-nya Sumber PAD-nya itu adalah dari cukai tembako sendiri Ini menjadi tantangan tersendiri Dari sisi preferensi perokok di Nusa Tenggara Barat Berdasarkan risiko sedas 2017 Itu bahwa perokok di Nusa Tenggara Barat itu 30,1% Jadi umur 10 tahun keatas Itu yang perokok itu 30,1% Jadi kalau ada 10 pria dijajarkan 3 orangnya adalah perokok Berdasarkan data risiko sedih juga Bahwa di Nusa Tenggara Barat Bahwa berat bayi lahir rendah itu cukup tinggi Yaitu 11% Ini di atas rata-rata nasional 9% Tujuan kami melakukan pengembangan rumah bebas asap rokok di Lombok Utara Kami ingin mengangkat isu kesehatan Mengangkat isu rokok ini Tidak hanya sebagai isu untuk prokok saja Tetapi juga kesehatan untuk perempuan Kemudian untuk anak-anak dan untuk masyarakat luas Kemudian kami ingin membuat Bagaimana gerakan 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 Apa Ini Bebas asap rumah bebas asap rokok ini bisa di implementasikan Karena kalau kita tahu kalau ada KTR berarti ada kawasan-kawasan yang tidak boleh mereka merokok Takutnya kalau di kantor mereka tidak boleh merokok Di sekolah tidak boleh merokok Nanti balik rumah mereka merokoknya di rumah Harus ada sinergitas bersama Tidak hanya KTR di kawasan Ada kawasan tanpa rokok Tapi juga di rumah perlu adanya komitmen Supaya tidak boleh merokok di dalam rumah Ini yang kami lakukan Kemudian kita juga mendorong Untuk Apa namanya dengan adanya Rumah bebas asap rokok itu Dapat mengurangi ya Mengurangi ekskosur dari Paparan asap rokok untuk ibu hamil Metode yang kami gunakan Ini mas Apa namanya Berkesinambungan Bersamaan dengan kegiatan pengumpulan data Dari baseline sampai posnatal Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Yang dari setiap stepnya Kami memberikan intervensi Baik itu dengan menggunakan media Media masa Kemudian Kemudian Adanya Apa namanya Rumah bebas asap rokok Kita mendorong dulu Untuk rumah ibu hamil Bebas asap rokok Karena berdasarkan Apa namanya Introduction kami Di lapangan Ternyata agak sulit Kita bisa melangsung Rumah ibu rumah Bebas asap rokok Sehingga kita mendorong Kita memanfaatkan Isu ibu hamil ini Sebagai isu yang menarik Sehingga Kita Memberikan Supaya tidak boleh merokok Di rumah ibu hamil dulu Nah nanti Sehingga Harapannya bisa berkembang Semua rumah Tidak boleh merokok Selain itu Ada kontrak Rumah tangga Jadi dalam Dalam Responden kami Kami menawarkan Kontrak Individu Bahwa selama Responden Selama Istrinya Hamil Sampai melahirkan Dia tidak boleh merokok Di lingkungan rumah Itu yang kami lakukan Dan dalam Pelaksanaannya Cukup Banyak yang Menandatani Dan sepakat Untuk kontrak Kemah tangga ini Ya Jadi metode yang kami lakukan Untuk pengembangan ini Yang pertama Kami melakukan Diskusi Apa namanya Pendekatan dengan Stakeholder Setempat Dengan Bupati Kemudian dengan Kecamat Kepala Desa Hingga Tataran Dusun Ya Kami melakukan upaya Memberikan Pengelahaman tentang Bahaya asap rokok ini Tidak hanya Untuk perokok saja Tapi Bahaya asap rokok ini Juga untuk Ibu hamil Dan juga untuk Anak-anak Kemudian melakukan Komunikasi secara Baik formal Maupun informal Ya Dan menggunakan Kontrak Yang sudah ditandatangani Di awal Oleh para responden Sehingga nanti Menjadi Lebih Besar lagi Di lingkungan Dusunnya Sehingga menjadi Rumah bebas asap rokok Atau Dusun Atau desa Dengan rumah bebas asap rokok Ini adalah gambaran Kediatan yang kami lakukan Step by step nya Dari Dari Sosialisasi Kemudian kami melakukan Edukasi Kesehatan Baik Dengan menggunakan Media Apa Media tradisional Menggunakan Spanduk Media Banner Sebagainya Kemudian langkah kedua Kami lebih Masif lagi Kami melakukan dialog Dengan masyarakat Dengan semua segmen Yang ada Karangkaruna BKT Kemudian Semua Stakeholder Setempat Untuk membuat Kampen yang Lebih Masif lagi Untuk Adanya Rumah bebas asap rokok Atau Rumah ibu hamil Bebas asap rokok Setelah ada Kegiatan Sosialisasi Dan seterusnya Baru kemudian Kami harapkan Adanya Kesepakatanan Bersama Untuk melakukan Deklarasi Bersama Untuk Rumah ibu hamil Bebas asap rokok Setelah ada deklarasi Kami melakukan Distribusi Jadi tidak selesai Sampai deklarasi saja Selanjutnya Kami melakukan Distribusi Kami memberikan Informasi Tentang Bahaya asap rokok Tentang Apa namanya Tentang Kesehatan Dan seterusnya Dengan Kita menggunakan Media Kalender Sticker Dan sebagainya Ya Ini adalah Sama Step by step Yang kami lakukan tadi Kalau Di langkah pertama Kami menyebarkan Media Spanduk Media Banner Media Odor Di luar Kemudian Di langkah kedua Distribusinya Dihuskan Untuk media Yang indoor Berupa Leaflet Pamplet Kemudian Stiker Yang kami tempel-tempel Di rumah-rumah Warga Tempat-tempat strategis Dan seterusnya Kemudian sampai pada Tahap deklarasi Dan Tahap Distribusi Kalender Dan stiker Untuk masyarakat Hasilnya Alhamdulillah Kami sangat Dibantu Sekali Oleh pemerintah Daerah setempat Ini menjadi Karena kebetulan Pada saat kami Melakukan Program ini Baru Terpilih Bupati Yang baru Sempatan kami Untuk melakukan pendekatan Dan ini Dijadikan sebagai Program Satu seharinya Jadi Bersinergi Dengan pemerintah Sempat Dan Kemudian Kami bisa Dukung Sehingga Bisa melakukan Kegiatan Apa namanya Rumpah Bebas Kasapropo ini Ini adalah Beberapa dokumentasi Kegiatannya Dari Kegiatan pertama Kami melakukan Deklarasi Di tataran Kebupaten Bupati Dan Dinas Kesehatan Mendukung Resmi Kegiatan Yang Dilakukan Ini adalah Deklarasi Yang pertama Yang kami dapatkan Setelah Perjalanan panjang Ini Ditandatangani Oleh Bupati Kemudian Dusun Desa Yang Mendeklarasikan Sebagai rumah Ibu Hamil Bebas Kasapropo Dengan beberapa Deklarasi Kesepakatan Yang Disepakati Oleh Masyarakat Itu Sendiri Terakhir Ini juga Dokumentasinya Masyarakat Setempat Sangat mendukung Kegiatan kami Kemudian Kami menyebabkan Media yang lebih luas lagi Sepandung Kemudian Sticker Maaf Maaf Tantangan Terakhir Tantangannya adalah Di Lombok Utara Tidak ada Pertemuan Yang biasa dilakukan Masyarakat Seperti di Jawa Jadi kami harus membuat Pertemuan khusus Untuk Melakukan Inisiatif Rumah Ibu Hamil Bebas Kasapropo Terima kasih Terima kasih Pak Sukarni Malik Ya baik Karena nanti Mungkin sebelumnya Saya ingin bertanya Ada Eh Mau sedikit aksen dulu Jadi apakah ini Dua presenter Atau tiga presenter Gaby Dearu kita Oke Kemudian Hediatun Gak ada Berarti nanti langsung Oke Berarti dua saja Nanti kemudian Yang terakhir adalah dua Jadi dengan Ibu Sri Harilina nanti Ya Baik Mari Bapak Silahkan Pak Sukarni Malik Ada pertanyaan untuk kedua narasumber kita ini Yang luar biasa Projectnya Saya tahu dananya besar itu Soalnya dulu Kita pesaing ya Tapi Saya gak dapet Ternyata saya kayak dapet Gitu ya Ya Peer hand ya Itu dana dari funding cukup besar Silahkan Tadi ada tiga pertanyaan Satu Dua Tiga Assalamualaikum Assalamualaikum Saya Eva dari Ulin Jakarta Terima kasih buat Pak Sukarni Malik Penelitiannya luar biasa saya tertarik Sama penelitian Bapak Karena kita tahu bahaya BBLR bisa menyebabkan Bais nanti Yang saya mau tanyakan disini Apakah yang Bapak teliti ini hanya untuk khusus rumah ibu hamil Atau semua targetnya itu gak cuma khusus untuk ibu hamil aja Terus yang tadi saya catat disini itu ada tiga interaksi ya kak Ada mass media sama ruang dibas rasa proko Sama individual contract Dimana disini tuh mass working in home Yang saya mau tanyakan yang disini kak Itu kan individual contract ya kak Apakah ada maksudnya antara si istri sama suaminya itu Ada kontrak tertentu lewat apa gitu kak Apa tanda tangan di atas mantra ya atau seperti apa gitu Dan untuk yang disini kakak juga menggunakan media kalender Sticker sama dan lain-lain Yang pertama itu saya media kalender ya kak Maksudnya itu media kalendernya itu satu tahun sekali Eh maksudnya di dalam kalender itu di siapa gitu Mungkin itu aja yang saya tanyakan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tadi dari mana Mbak? UIN Jakarta Namanya? Eva Oke Pernanyaan kedua Silahkan Bapak 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari, silakan penanya ketiga Assalamualaikum Assalamualaikum Saya April Dari Pemodian Tobikoporto Center Sekretas Pemodian Tobikoporto Saya tidak ada pertanyaan Jadi lebih ketanggungan Jadi apresiasi Apresiasi Apa Saat ini pada tim Bersinasi Dan di Wadud-Wadud Dan di Wadud-Wadud Jadi Semoga apa yang sudah dicapai Kemudian memang Yang sudah panjang tadi ya Jadi parangannya masih terus berlangsung Dan kami pun terus mendoakan Supaya apa yang sudah dicapai di NTP Nanti semakin berdua Karena dari pengalaman Terdapat terlalu dengan seorang Anggota Parlemen dari NTP Punya sikap yang sebenarnya Mendukung Pergerakan Kontrol tebakau Tetapi tidak Enggak menyuarakan di luar Karena memang tadi masalahnya adalah Konstituennya Petangin tebakau Jadi Ini kan merupakan suatu Pergerakan yang bottom up Dan kemudian sangat aplikatif Jadi apresiasi yang sangat tinggi Untuk hal tersebut Pendekatan sederhana Tapi didukung dengan metodologi Serta Apa Cakupan yang begitu Terima kasih Dan kemudian juga Nanti Saat Apa namanya Implementasi Kedepannya Itu Bisa Menjadi inspirasi Buat Banyak dilakukan Iya Baik Terima kasih Pak April Berarti Pertanyaannya ada dua Satu dari Mbak Eva Dan dari Pak Kepada presentan Kami bersilap Terima kasih Mbak Eva Dari IWIN Apakah khusus Untuk ibu hamil Atau targetnya Untuk semuanya Yang pertama Memang Ini Pegiatan ini Sejalan dengan Penelitian utama kami Penelitian utamanya Yaitu untuk ibu hamil Kayaknya Paparan asap rokok Untuk Bayi berat lahir rendah Asap rokok Terhadap Bayi berat lahir rendah Sehingga Kita Menghususkan dulu Untuk Ibu hamil Dalam Pelaksanaannya Baik itu Kontrak Dan kemudian Apa namanya Rumah Bebas asap rokoknya Kami mendorong Lebih Ke isu Ibu hamil dulu Rumah Ibu hamil Bebas asap rokok Karena pada saat Kami mencoba Pada Setahap awal Karena sulit Untuk langsung Rumah bebas asap rokok Sehingga kami Mengangkat isu Ibu hamil Isu anak ini Sebagai isu yang Bagus untuk Kesehatan Sehingga Harapannya Para Perokok itu Nanti bisa ditegur Oleh istrinya Oleh Anaknya Untuk Berhenti berokok Tapi tentu Kedepan harapannya Tidak hanya Rumah ibu hamil saja Tapi untuk rumah Semua Yang Ada Supaya tidak Berokok di dalam rumah Itu harapannya Kemudian Yang kedua Tadi Terkait dengan Kontrak individualnya Seperti apa Ya jadi Kontrak individu ini Kami sodorkan Ketika Kunjungan Baseline Kunjungan pertama Jadi kami Melakukan Kerjasama dengan Bara Bidan Bidan Menginformasikan kepada kami Ada ibu hamil Di dosun tersebut Kemudian tim kami Melakukan kunjungan Pada saat melakukan kunjungan Tim kami kemudian Melakukan wawancara Dan memberikan Kontrak rumah tangga Supaya tidak merokok Di rumahnya Selama Istrinya hamil Ini yang kami lakukan Pada saat Untuk isi kontraknya Itu Seperti itu Secara umum Tidak ada matre Tidak ada sanksi Ya jadi tidak ada sanksi Tidak ada matre Hanya Kontrak Bersama Tandangan bersama Suami Istri Dan tim kami Kemudian Kita roll up Dalam kunjungan-kunjungan berikutnya Bagaimana Efektivitas Kontrak nanti Apakah dia mengikuti Kontrak yang sudah ditandangani Atau tidak Itu pada saat kunjungan kedua Kunjungan ketiga Kunjungan sampai kunjungan keempat Itu kita tanyakan terus Jadi ibu dan suami ini Kita tanyakan dua-duanya Jadi nanti Kalau ibu suaminya Merpukok Nanti ketahuan Ini Tadi kemarin Merokok tidak di rumah Ternyata suaminya bilang Tidak Tapi ibunya merokok Nah nanti Kita bisa prosyek Apakah efektivitas Kontrak tersebut Kemudian pertanyaan yang ketiga Terkait dengan kalender Ya kalender Karena kalendernya satu tahun sekali Jadi kami Memproduksi kalender itu Satu tahun sekali Dulu waktu Proyek ini pertama Dilaksanakan Awal tahun Mei 2016 Kalau tidak salah Di lapangan Jadi kami buat kalender itu Dari bulan Mei Mei 2016 Sampai April 2017 Kemudian tetap kita Perbaharui Jadi tetap Mendistribusikan Ke semua Masyarakat Tentang Isi kalendernya Ya itu tadi Fokus kami adalah Untuk Supaya tidak merokok Di dalam rumah Baik untuk ibu hamil Kemudian Para suami Bisa Ibu dan suami Bisa menjaga Kandungannya Ya Dari asal rokok Kemudian Terakhir Dari Pak Fajar Nanti mungkin bisa ditampakkan Dari teman saya Pak Fajar Tentang Apakah program ini Bisa direfikasi Ya Jadi memang Kendala kami Di lapangan Di pusus Untuk di luang Pukara itu Tidak ada pertemuan Masyarakat Seperti yang khusus Di Jawa Misalnya Kalau ada pertemuan Warga Ada pertemuan Aresan Jadi Disana tidak ada Sama sekali Sehingga kami melakukan Inisiasi pertemuan Sendiri Nah Sehingga Dalam Pelaksanaannya Ya ini hanya sebagai Kami hanya sebagai Memfasilitasi saja Jadi Peran dari masyarakat Karangkaruna Kemudian para bidan Disana Itu sangat penting Saling Kami mendorong Masyarakat disana Untuk Melakukan Pertemuan warga Ya Namun kami fasilitasi Ya Hanya berupa Seneg saja Karena di awal Kami sudah sampaikan Kami tidak akan memberikan Apa namanya Buang transport Karena ini akan menjadi Apa efek domino yang kurang baik Untuk pertemuan-pertemuan berikutnya Sehingga Di awal Undangan kami sudah sampaikan Tidak ada transportasi Untuk pertemuan ini Nah ini kami lakukan Walaupun seperti itu Alhamdulillah Animu masyarakat cukup tinggi Ya Kami melakukan pertemuannya Di sore hari Karena masyarakat Banyakan petani Ya Pulang asar Kemudian sorenya Kita berkumpul Kita mendiskusikan Kegiatan ini Hingga Kami bisa melakukan Deklarasi di satu desa Dan mereka Masyarakatnya sepakat Untuk tidak merokok Di rumahnya Dan Alhamdulillah Ini menjadi Kalau kita lihat Menjadi satu-satunya Desa Yang rumah ibu hamil Khususus untuk ibu hamil Yang rumah ibu hamil Bebas asar rokok Dan Alhamdulillah Dideklarasikan Bersama bupati Setan patah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menambahkan Keterangan dari Ketan saya Jadi sebenarnya Awalnya itu Smoke free home ini A level individu Jadi dimana Di sini kita ada kontrak Tentangan dari suami istri Di situ Harus ada Perstudioan dari dua orang Kemudian ada Pull up dan intervensi Kemudian kita juga Mengadakan smoke free home ini Kayak smoke free home movement Namanya Jadi dari individu Kemudian ke komunitas Hingga ke desa Jadi dimana nanti Kalau misalnya ada Satu desa yang kemudian sukses Kemudian akan Melularkan ke desa yang lain Jadi kita harapannya itu Programnya untuk masyarakat Dan kembali ke masyarakat Jadi kan kita Nggak serta-merta Selamanya di sana Jadi kita harus ada Sustainability-nya Jadi kalau misalnya Kita memang programnya Sudah berhenti Kita berharap Sustainability itu Bisa jalan Dan bisa ditularkan Ke desa-desa yang lain Jadi kita harapannya Seperti itu Nah kemudian Untuk dari segi Pengetahuannya itu sendiri Karena pengetahuan itu adalah Yang faktor utama Ketika orang Pendatangan kontrak Ternyata setelah Kita turun di sana itu Responden itu sendiri Kurang memahami Kalau misalnya Rokok itu berbahaya Untuk bagi yang belum lahir Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua Rokok itu sendiri Apabila dihisap Di ruangan berbeda Itu mereka melihatnya Juga tidak berbahaya Atau kurang berbahaya Padahal itu sebenarnya Asap rokok itu sendiri Bisa menempel Di tempat-tempat Yang itu Juga efeknya Selalu bahaya Menurut saya Terima kasih Ya baik Terima kasih Kepada dua presentan Yang sudah menjauh Dengan sangat luar biasa Baik Bisa aplausi Untuk kedua presentan kita Terima kasih Kita belum berakhir Masih kurang dua presentan